Pemirsa Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono meninjau langsung pencari kapal selama Nanggala 402. KSAL berharap KRI Nanggala segera ditemukan. Dari atas KRI Suharsu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono memantau langsung proses pencarian KRI Nanggala. Laksamana Yudho mengungkapkan pihaknya telah menemukan medan kemagnetan di kedalaman kurang lebih 100 meter. Daya magnet tersebut terdeteksi KRI Pulau Rimau di perairan Bali. Namun Kadis Penel Laksamana Pertama Julius Wijoyono menyatakan untuk menemukan KRI membutuhkan waktu. Untuk menemukannya masih butuh waktu. Sedangkan untuk teknis nanti penyelamatan mengapa hanya disebutkan tadi dari unsur dari Singapura. Karena mereka memiliki suatu peralatan yang mampu untuk mencapai kedalaman tersebut. Kurang dari 10 jam sisa oksigen yang tersedia bagi awak kapal selam KRI Nanggala 402. Bagaimana perkembangan proses pencarian kapal selam hingga saat ini sudah terhubung dengan rekan kami, Pande Wismaya yang berada di Buleleng, Bali. Pande sejauh ini apa informasi terkini dari pencarian kabarnya terakhir ada medan kemagnetan yang didepukan di kedalaman 100 meter. Apakah benar itu adalah titik atau lokasi dari kapal selam KRI Nanggala 402? Ya Anita Dasuki, dapat saya laporkan saya berada saat ini di Pelabuhan Celukan Bawang. Tempat dibangunnya posko pencarian posko terpadu bencana dari Pores Buleleng. Untuk mekan magnet sejauh ini belum ada informasi jelas dari kepolisian maupun Polairut dan Basarnak. Karena masih tertutup informasi dari kepolisian maupun tim gabungan. Mereka mengaku bahwa itu semuanya kewenangan dari pihak atasan. Dari informasi yang saya peroleh bahwa pencarian sudah 23 mil atau 36 kilometer dari perairan Celukan Bawang. Dan artinya sudah semakin dekat dengan perairan Celukan Bawang. Seperti itu. Baik, Pandey sejauh ini seperti apa proses pencarian atau mencari sampai di kedalaman berapa? Karena memang beberapa negara ikut membantu seperti Malaysia, Australia, New Zealand pun ikut membantu. Di kedalaman berapa sejauh ini pencarian dilakukan? Seperti yang saya dapat informasi bahwa kapal-kapal tampak berada di pesisir pantai Bali Utara. Ada beberapa kapal yang ditemukan oleh warga melintas di perairan. Namun belum jelas kapal-kapal tersebut untuk mencarian kapal nanggala atau bukan. Seperti itu. Baik, Pandey sejauh ini apakah radius pencarian diperluas jika kemarin pencarian dilakukan di sekitar tumpahan minyak yang ditemukan di permukaan laut atau ada diperluas pencariannya? Ya, sejauh ini dari pantauan bahwa sudah mencapai 23 mil dari bibir pantai Celukan Bawah sehingga kan semakin dekat pencariannya, proses pencariannya seperti itu. Baik, Pandey sejauh ini kalau untuk hanya tinggal waktu jika memang oksigen akan habis pada pukul 3 pagi berarti tinggal kurang dari 9 jam lagi proses pencarian dilakukan. Sejauh ini apakah ada penambahan kekuatan? Dari pantauan di Celukan Bawang, petugas masih berkumpul di posko penanganan pencana, belum ada pergerakan di posko ini dan petugas masih menunggu instruksi dari atasan. Seperti itu dapat diinfokan. Baik, terima kasih Pandey Wisma yang menaporkan langsung dari Buleleng, Bali. Pemirsa keluarga Laitu TNI Muhammad Imama Adi Komarudin Kru KRI Nanggalan 402 yang hilang kontak di perairan utara Bali terus berharap agar kapal selam segera ditemukan dan seluruh awak selamat. Mengingat ketersediaan oksigen di kapal selam hanya sampai Sabtu pukul 3 pagi. Inilah foto Laitu TNI Muhammad Imama Adi Komarudin, salah satu kru kapal selam Nanggalan 402 yang hilang kontak sejak Rabu pukul 3 pagi di perairan utara Bali. Orang tua Laitu TNI Imam Adi yang tinggal di desa Semarai Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jawa Timur, terus berdoa dan berharap agar anak pertamanya ini selamat bersama seluruh awak kapal Nanggalan 402. Mau berangkat dia komunikasi sama keluarga, sama kita gitu, mak ayah mau berangkat, dia bersama selamat gitu. Kabar ini hilangnya dari mana? Kabar hilangnya itu dari Mantu, Surabaya. Pas hari setelah sholat, setelah buka puasa. Laitu Imam Adi 29 tahun telah menikah dan kini tinggal bersama istrinya di Surabaya. Pemirsa banyak cara membangunkan masyarakat untuk sholat, salah satunya dengan pengeras suara masjid yang menuai kritikan. Informasi serangkapnya akan kami hadirkan. Terima kasih telah menonton!